Halo guys, balik lagi di channel aku Jadi salam kenal buat kalian yang baru pertama kali disini Halo, aku Nina Rafaela Dan di video kali ini aku bakal mereview skincare lagi Jadi aku bakal mereview skincare untuk menghidrasi kulit Tapi sebelumnya bantu aku dengan subscribe channel ini Dan bantu share the message kalian Oke, kita langsung aja ke videonya Oke, jadi produk yang akan aku bahas disini adalah Hatomogi Skin Conditioner Jadi Hatomogi Skin Conditioner ini Ini mengandung coaxid extract Yang memang berasal dari tumbuhan alami Hatomogi yang ada di Jepang Dan memang terkenal untuk melambatkan dan menghidrasi kulit Sehingga ini memang bagus banget untuk kalian yang punya tipe kulit kering Dan walaupun kalian kulitnya berminyak, ini juga cocok Jadi ini memang untuk all skin type Bagi kalian yang punya kulit berminyak Kalian mau pakai berlayer-layer, bertonton-ton juga gak akan masalah Jadi ini memang cocok untuk semua jenis kulit Tapi balik lagi yang namanya skincare, yang namanya kosmetik Tetap saja pasti mungkin ada beberapa orang yang tidak cocok dengan skincare atau kosmetik tertentu Oke, jadi kita bahas dulu dari segi packagingnya Hatomogi Skin Conditioner ini Kalian bisa lihat Hatomogi Skin Conditioner ini packagingnya botolnya dari plastik Jadi ini mau dibawa gimana pun ya aman aja gitu, gak akan pecah Dan ini isinya banyak banget, 500ml Dengan harga aku beli di Rp110.000 Jadi di harga Rp110.000 itu worth it atau tidak Nanti kita bahas setelah ini Jadi ini bagian belakang kemasan Hatomogi Skin Conditioner Jadi aku beli yang memang asli dari Jepang Dan kalian bisa lihat ini ada di tempel keterangan Dalam berbahasa Indonesia Karena barang ini diimpor ke Indonesia Lewat distributor yang ada di kemasan seperti ini Dan disini aku bakal bacakan Jadi toner lotion ini melembabkan tanpa rasa lengket Dan mudah disetap oleh kulit Membuat kulit menjadi lebih lembab, lembut, dan halus Untuk hasil yang lebih maksimal gunakan sebagai masker Dengan cara Hatomogi Skin Conditioner ini Dituang ke kapas dan kalian boleh maskeran di-tap ke wajah Kurang lebih 5-10 menit agar hasilnya lebih maksimal Terus menenangkan kulit yang terkena sinar matahari Jadi kalau kalian habis berjemur Kalian pulang, kalian setelah cuci wajah Kalian boleh kompres wajah kalian Jadi ini memang menenangkan wajah Yang kemerangan juga bagus untuk pakai skin conditioner ini Dan dapat digunakan sebagai pelembab wajah dan tubuh Oke, yang menjadi perhatian kalian Disini ada ditulis Jangan digunakan pada kulit yang luka Bengkak, eksim Dan hentikan pemakaian bila kulit menjadi merah Bengkak atau gatal setelah menggunakan produk ini Atau setelah kalian terkena sinar matahari Terus kalian rasanya gatal-gatal Kalian stop aja Karena produk ini memang mengandung bahan-bahan alami Perubahan suhu dapat membuat endapan Yang ada di bawah kemasan botol Tapi jangan takut ini tidak mempengaruhi kualitas produk Kalian tinggal kocok-kocok aja Agar endapannya larut Dan lebih baik kalian simpan ini di suhu yang di bawah 20 derajat Aku pribadi simpan ini di kulkas Jadi memang terasa menyegarkan aja Kalau kalian simpan di kulkas Jadi aku merasa segar aja habis pakai hato mugi yang keluar dari kulkas Kita lanjut langsung ke cara pakainya Tapi sebelumnya aku bakal kasih lihat kalian foto Sebelum aku pemakai hato mugi skin conditioner ini Dan foto baru-baru ini yang kurang lebih 12 setelah pemakaian Oke guys jadi kalian bisa lihat di foto ini Ini foto before Sebelum aku pakai hato mugi skin conditioner Jadi di bagian dagu Kalian bisa lihat itu Aku lagi jerawatan Jadi ini memang ada bekas-bekas jerawat Dan masih merah-merah Juga di bawah hidung Kalian bisa lihat di bagian hidung sini Ini kering ya Jadi agak merah-merah gitu Memang kondisinya lagi tidak bagus Dan aku coba pakai hato mugi skin conditioner ini Karena reviewnya sudah banyak Dan katanya bagus Dan hasilnya setelah aku pakai 2 bulan Seperti ini Nah aku rasa ini untuk skin care ini Hasilnya lumayan untuk di 2 bulan setelah pemakaian Kalian bisa lihat kondisinya kulitku lebih Mungkin bekas-bekas jerawatnya juga sudah mulai memudar Dan terlihat lebih lembab dan tidak kering Terutama di bagian hidung juga sudah tidak merah-merah lagi Jadi ini memang bagus banget untuk kulit yang kemerahan Kulit yang kering Kulit yang berminyak pun juga bisa pakai ini Karena memang tidak membuat sticky ya Tidak membuat kulit kalian akan oily Tidak berminyak Jadi ini bagus banget Oke Dan aku bakal kasih tau Hato mugi skin conditioner ini efektifnya dipakai Seperti apa Kenapa harus dipakai seperti Cara-cara yang aku sampaikan nanti Agar hasilnya lebih maksimal Karena kalau kalian Cara pakainya tidak benar Mungkin kalian akan bilang Produk ini tidak bekerja baik gitu Oke langsung aja Cara pertama kalian bisa tuangkan ke kapas seperti ini Jadi Hato mugi ini bisa dipakai Di kapas biasa seperti ini Tuangkan secukupnya Jadi kalau udah basah seperti ini Kalian bisa langsung pakaikan ke wajah Setelah cuci muka Jadi biasanya setelah make up-an Dari pagi sampai sore hari Setelah pakai facial wash Kita bisa pakai skin conditioner Hato mugi ini Oke cara kedua Kalian bisa langsung tuangkan Skin conditioner ini Hato mugi skin conditioner ini Langsung ke telapak tangan kalian Seperti ini Jadi kalian bisa lihat bahan dasarnya Benar-benar cair Seperti Ya konsistensinya cair banget Seperti air Jadi kalian bisa Ini Kalian tap-tap ke wajah kalian Oh iya Hato mugi skin conditioner ini Lebih Bermanfaat Menurut aku ya Lebih terasa Hasiatnya kalau kalian Memakai Hato mugi ini berlayer-layer Soalnya kalau hanya satu layer Dipakai kan Terasa kurang menghidrasi Terasa seperti tidak memakai apa-apa Benar-benar Kok kayaknya Tidak se-wow Iklannya Tidak se-wow review-review Karena spiral banget di tiktok Tapi benar Kalau kalian rajin Kalian tipe yang rajin Kalian mesti pakai ini berlayer-layer Minimal tiga layer Baru bisa kalian terasa Oke ini bekerja di kulit Oke cara ketiga Biasanya aku suka banget pakai kapas jenis ini Jadi ini Gak dibuka seperti ini Ini kapas Silkote ya Jadi ini Klaimnya Tidak banyak terserap ke kapas Tapi lebih Jadi kalau kalian pakaikan ke wajah Transferring Tonernya lebih terasa Karena memang ini gak Percuma ke kapas Dibandingkan yang ini Ini kapas biasa Ini kapas silkote Oke Ini biasanya aku lipat Seperti ini Terus aku tuangkan Di kapas ini Pencet-pencet seperti ini Biar dia merata Nah kalian lihat Ini masih bisa ditekan Sampai dia netes Jadi memang benar-benar Enggak Tuh Tuh Ini netes banget ini Jadi Memang Kalau pakai yang ini Dia gak banyak terserap di kapas Tapi benar-benar nanti dia transfer ke kulit kamu Gitu Dan aku biasanya Pakai untuk maskaran Seperti ini Dan aku biarin Ini kurang lebih Sekitar 5 menitan Dan ini kapas kedua Dan ini aku tempelin disini Di cidat Dan di bawah Ini biasanya kering ya Tempelin begini Jadi aku biasakan Biasanya sekitar 5-10 menit Kalau aku merasa Sudah cukup menghidrati Aku lepas Oke Cara terakhir Kalian bisa tuangkan Ke botol spray Seperti ini Jadi Kalau udah Dituangkan ke botol spray Seperti ini Lebih gampang ya Jadi Sekapanpun kalian mau Pakai Atau kapanpun Kalian merasa Kering Kalian tinggal semprot Seperti ini Dan ratakan ke seluruh wajah Kita tap-tap aja Dan ini bisa dipakai Untuk semprotkan Ke tubuh Atau pun Kalian merasa Kering Oke Jadi ini udah Semua Empat stepnya Aku kasih tau kalian Dan kalian bisa lihat Hasilnya di wajahku Ini bener-bener Menghidrasi banget Kalau kalian Pakainya Benar Dan Benar Saran dari aku Kalian Pakai Minimal Tiga Layer Agar Hasilnya Lebih bener-bener Maksimal Di kulit kalian Jadi apakah produk Hatomugi Skin Conditioner Ini recommended Atau tidak Yes Aku recommended Banget ke kalian Hatomugi Skin Conditioner Ini bener-bener Menghidrasi kulit Ini Harganya Murah Murah banget Ini cuma Rp110.000 Aku beli Dan aku udah pakai Dua bulan Kalian bisa lihat Ini masih sisa segini Padahal aku Pakainya itu Kalau dibilang Ya boleh Dibilang ya boros Soalnya Aku bisa pakai Sampai Empat Kapas Dan Salah hari Bisa pakai Dua sampai Tiga kali Berlayer-layer Dan masih sisa Sebegini Bahkan masih ada Yang dibotong pump Seperti ini Botol spray Seperti ini Ini masih ada Kedua Kenapa ini Recommended lagi Ini Walaupun kalian pakai Sebanyak apapun Tidak membuat Kulit kalian Berminyak Jadi Untuk kulit Kering Untuk kulit Berminyak Ini bisa Karena memang ini All skin type Bisa dipakai Di semua jenis kulit Dan yang ketiga Ini bisa dipakai Untuk melembabkan Wajah dan tubuhmu Jadi seandai kata Memang Tidak cocok Di wajah Kalian masih bisa pakai Ini di area tubuh Kalian Untuk melembabkan Tubuh Oke Dan yang terakhir Ini Tidak mengandung Pengharum Dan pewarna tambahan Jadi ini memang Bener-bener Tidak ada aroma Apapun Dan dia Tidak memakai Pewarna tambahan Makanya warnanya Seperti ini Seperti air peras Oke Kalau udah bahas Plusnya Pasti ada minusnya Jadi minusnya ini Mungkin Ini tidak cukup Hanya satu Layer Pemakaian Jadi kalau kalian Cuma pakai satu layer Tidak akan terasa Kasiatnya Itu aja minusnya Jadi kalau buat orang Yang malas Orang yang Mau cepat Ini gak cocok banget Gitu Tapi kalau misalnya Kalian rajin Ini rekomen Banget Untuk kalian Oke Jadi sekian review Aku hari ini Thank you for watching And terima kasih Buat kalian yang udah Subscribe channel ini Please yang belum subscribe Subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis And please like Jika kalau kalian suka Video ini Dan bantu share Di message kalian Agar aku makin semangat Bikin videonya Bye bye